Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini saya akan membahas tentang penanganan surat masuk dan surat keluar. Penanganan surat masuk dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Mengenai proses penanganan surat masuk terbagi menjadi 8 fase. Pertama adalah penerimaan surat, penyortiran, pencatatan, mengagendakan surat masuk, pengarahan dan penerusan, penyampaian surat, penggandaan, sampai pada penyimpanan berkas atau arsip surat masuk. Pada penerimaan surat terbagi lagi menjadi 4 poin. Yang pertama menyimpan surat masuk lalu jumlahnya dihitung dengan tepat. Dua mengamati dan mengkaji apakah alamat surat pada bagian pengirim sudah tepat atau tidak. Ketiga membagi atau mengklasifikasi surat berdasarkan dengan kepentingan penyelesaiannya. Dan yang terakhir membubuhkan tanda terima surat dengan tanda tangan sebagai bukti bahwa surat sudah diterima lembaga atau perusahaan. Yang kedua adalah penyortiran. Maksudnya adalah pemisahan surat mulai dari jenis surat biasa, jenis surat rutin, sampai pada surat bertipe rahasia. Ketiga pencatatan. Setelah dicatat, distempel atau dibericat, serta dipiksa ketepatan jenis atau jumlah lampiran yang harus diterima, penerima surat melakukan pencatatan. Keempat, mengagendakan surat masuk. Kegiatan mencatat surat masuk dan surat keluar ke dalam buku agenda atau buku harian dan diberi nomor agenda surat masuk. Lima, pengarahan dan penerusan. Maksudnya surat diarahkan dan diperlukan kepada pejabat yang berhak mengolahnya. Enam, penyampaian surat. Ada tiga poin. Surat dicatat dalam buku agenda. Kedua, surat terlebih dahulu disampaikan melalui buku agenda yang bersangkutan. Ketiga, petugas pengarah mengembalikan kepada petugas untuk dicatat dalam buku pengarahan. Ketujuh, penggandaan. Surat digandakan dengan mesin fotokopi. Delapan, penyimpanan berkas atau arsip surat masuk. Surat diolah menggunakan metode kearsipan yang berlaku. Berikut adalah proses pencatatan dan persorgiran menurut Wursanto. Membagi menjadi dua, surat dinas dan surat pribadi. Untuk surat dinas, ada proses penggandaan. Lalu, untuk surat rahasia, langsung disampaikan. Surat dinas bukan rahasia, didistribusikan, disposisi, dan penyampaian. Selanjutnya, surat masuk menurut Yatima, ada lima. Penerima surat, penyorkiran, pencatatan, pengarahan, sampai pada penyimpanan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada bagian keterangan ini. Bagahannya adalah seperti ini. Dari penerimaan, penyortiran, pencatatan, penyimpanan, sampai pada penarahan. Selanjutnya, mengenai penanganan surat keluar. Menurut Wursanto, ada tujuh. Fase pertama, pembuatan konsep surat atau graf. Kedua, pengetikan. Tiga, mengetik surat dalam bentuk akhir. Empat, penanda tanganan. Lima, pencatatan. Enam, pengiriman surat. Dan penyimpanan surat. Berikut adalah aliran pengelolaan surat keluar. Menurut Wursanto, mulai dari perintah atau instruksi pembuatan surat, sampai kepada pengiriman. Selanjutnya, menurut Yatima, ada sembilan proses penanganan surat keluar. Yang pertama adalah pendiktaian surat, pembuatan konsep, persetujuan konsep, pengetikan surat, penyuntingan surat, penanda tanganan surat, penomoran, penyampaian, sampai pada pengiriman surat. Berikut adalah bagan penanganan surat keluar. Dari pendiktaian sampai kepada pengiriman surat. Sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.